dari HNH Skincare yang etiket kami mencabut seluruh produk konsultasi dokter tapi saya punya pertanyaan untuk dokter Kamila ya saya baru dapet nih kiriman lab dari SIG tentang lab dari HNH Skincare yang etiket biru ini biru atau abu sih sebenernya kayaknya abu-abu nih, gak jelas gitu ya tapi ini saya sudah dapet dan akan saya bacakan jadi ini saya belum baca ya tapi kok saya deg-degan ya nah ini hasil lab orang lain, raport orang lain kok saya yang deg-degan ya kita buka ya, kita baca aja ya dan dari hasil labnya, hasilnya adalah Merguri Assalamualaikum Wr Wb pasti semuanya udah pada nonton video dokter Richard yang kedua yang review HNH Skincare nah dari video itu aku berterima kasih banget ke dokter Richard karena justru aku tuh malah mau tau gitu missnya tuh dimana sih, kesalahan aku tuh dimana gitu karena kan kita sudah punya sistem kok sistem itu kecolongannya dimana gitu nah plusnya aku udah cari dan ubek-ubek tapi gak ketemu nih nah tapi Alhamdulillah ada beberapa komentar seperti ini di youtube-nya dokter Richard yang video yang konten yang keduanya itu dan ngomong doh-doh kok tokonya yang di review tuh Shopee Mall betul itu toko saya tapi kok chatnya star seller nah disitu sih jadi kepikiran padahal saya tuh mencari di chat saya yang pada bulan Februari rekamedis, chat, kan itu ada nomor konsulnya itu gak ada gitu pasien atas nama itu gitu dan kita juga udah cari di kolom pembelian yang beli sampai piruat 6 itu gak ada gitu sih juga jadinya akhirnya kita bingung tujuannya sebenarnya bukan kayak mau menyerang atau apa balik nih ke dokter chat enggak, malah saya untuk memperbaiki diri dan untuk mencari nih dimana letak kesalahan dan admin siapa dan dokter siapa yang melakukan kesalahan itu gitu makanya justru disitu saya mencari kok gak ketemu bas baca komen ini saya baru menyadarinya oh iya toko saya kan Shopee Mall kok bisa chatnya star seller nah jadi saya bukan mau membela diri ya teman-teman cuman kebingungan kalian ini juga saya gak bisa jawab tetapi walaupun memang itu bukan beli di toko saya produk yang didapatkan yang mengatasnamakan HNH apalagi racikan tetap kesalahannya ada pada saya gimana produk itu bisa nyampe ke dokter chat kan saya juga bingung gitu tapi tetap kesalahan ada pada saya dan dengan ini saya nyatakan kami mencabut seluruh produk konsultasi dokter baik yang ada di tiktok dan juga marketplace lain walaupun kami sudah menyiapkan tim edukasi bisa tetap kalian konsultasi untuk produk BPOM saja untuk produk racikan atau produk konsul dokter tetap harus ke klinik mohon maaf mungkin ini tidak nyaman bagi beberapa orang yang jauh rumahnya dan beberapa komen yang meminta please jangan dicabut tapi itu sudah keputusan dari saya dan tim karena saya sudah merasa maksimal tetapi masih ada saja yang kecolongan dan penyalahgunaan seperti ini walaupun bukan beli di toko saya gitu ya terima kasih semuanya saya dokter Camilla salam kenal saya dokter Richard saya sudah nonton video klarifikasinya dan dari video klarifikasi kita bisa lihat ya akhirnya semua review saya itu tidak ada yang salah bahkan dokter Camilla dengan besar hati mengakui ada kesalahan miskomunikasi dan juga ada misprosedur disana dan siap untuk memperbaikinya saya pribadi sangat mengapresiasi itu dan saya kagum banget menurut saya ini feedback yang kita inginkan ya dan dari semua review saya kayaknya baru sekali ini mendapatkan feedback seperti ini saya senang banget tapi saya punya pertanyaan untuk dokter Camilla dan juga untuk dokter-dokter lainnya mungkin bisa bantu saya menjawab pertanyaan ini ya tolong sebutkan saya satu saja jurnal yang mengatakan bahwa penggunaan hidroquinone itu boleh dipakai ke semua wajah yang artinya kalau kita pakai ke semua wajah itu fungsinya untuk mengutikan atau kita bilangnya bleaching agent memang benar hidroquinone itu adalah goal standar untuk menghilangkan flag tapi hidroquinone yang benar itu dipakainya hanya di spot flagnya saja bukan di semua wajah tunjukkan saya satu saja jurnal atau satu saja petunjuk entah dari US entah dari lembaga manapun yang mengatakan boleh dipakai ke semua wajah kenapa? karena menurut saya ada banyak oknum yang berlindung di balik kata-kata di bawah pengawasan dokter dan menurut saya itu bisa jadi berbahaya dan tetap akan menimbulkan efek samping walaupun diawasi oleh dokter dipakai semua wajah tetap akan timbul efek samping okronosis mudah-mudahan video saya ini bisa dijawab oleh dokter Camilla atau mungkin oleh beberapa teman-teman yang lainnya yang lebih ahli mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa ketemu dengan dokter Camilla dan bisa kolaborasi langsung lebih lanjut guys aku bingung aku bingung banget sama orang yang bikin video terus bilang kalau aku tuh gak dapet uang apa-apa nih dari video ini atau dari tiktok ini gitu ya ya memang tiktok tuh gak akan kasih kita uang mau berapapun follower kita mau puluhan juta pun gak akan kecuali kamu tuh live streaming berjualan di live streaming atau bikin video keranjang kuning yang dimana itu sama sekali gak ada di akun saya jadi akun saya juga bukan akun yang menghasilkan uang gitu akun ini akun dengan 1,4 juta 1,5 juta ya hari ini ya followers itu akun untuk edukasi bukan akun berjualan nah kalau yang berjualan itu adalah brand saya di akun HNH Skincare cuman saya memang menyadari segala kesalahan yang ada di HNH Skincare itu menjadi kesalahan saya dan saya sudah mengakui di video-video klarifikasi saya sebelumnya dengan bahkan saya melakukan langkah tegas mencabut semua produknya walaupun saya belum tau nih kesalahannya dimana nah setelah diketahui yang membuat bingung itu adalah yang ditampilkan tokonya dengan yang dibeli berbeda otomatis saya bingung mencari pasiennya saya udah tau kalau pasiennya namanya bukan nama asli paham tapi kan ditunjukin itu pembeliannya makanya saya cari pake nama itu pun gak ketemu ternyata berbeda toko itu yang membuat bingung dan setiap cabang misalkan HNH Jakarta HNH ada di Malang klinik Malang yang dibahas gitu ya itu mempunyai mini jemen yang total berbeda dari mulai dokter penanggung jawab dari mulai onset dari mulai karyawannya itu benar-benar saya tidak ikut campur jadi dia kerabat ingin membuka cabang ya sudah buka cabang kemudian saya ajarkan SOP dan lain-lainnya di luar itu sudah tidak tau dia juga membeli ke pusat kemudian dia jualkan kembali nah penjualan lewat apa saya tidak tau menanggung karena yang ditanggung jawab oleh BPOM adalah nama dokter yang bersangkutan di cabang tetapi udahlah gak usah bicara panjang lebar gitu ya tetapi apapun kesalahan yang di cabang karena saya tau brand HNH itu identik dengan saya saya ownernya saya sudah meminta maaf saya sudah melakukan langkah tegas saya sudah menyuruh semua cabang sebelum itu ketahuan punya mana saya sudah menyuruh semua cabang untuk takedown dan cabang juga sudah melakukan takedown semuanya dari since day 1 hari pertama tapi saya gak ngerti apa keuntungannya sampai sekarang masih dibahas terus dan ini adalah video terakhir dari saya mengenai konten ini dan saya sudah pengen memberi konten-konten yang bermanfaat bukan yang begini terus gitu ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati